Yang terbaru ada nama komika Marcel Widianto yang sudah resmi diusung Partai Gerindra sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan mendampingi Ahmad Rizapateria. Marcel mengaku tetap percaya diri maju bersama Ahmad Rizapateria di pemilihan wali kota Tangerang Selatan. Berbilang itu keberuntungan buat saya. Ada banyak memang kritikan dari beberapa teman-teman juga dan bahkan netizen yang skeptis dengan apa yang saya sudah lakukan di masa lalu saya. Tapi dengan adanya Abang Rizapateria itu bisa membuat saya lebih pede lagi karena memang saya bisa belajar. Memang beliau sudah berkulut di dunia politik sudah lama dan itu saya bisa belajar dari dia. Tak hanya Marcel, keluarga artis Raffi Ahmad pun kini tengah disorot. Usai Raffi dipindang terang-terangan maju di Pilgub Jawa Tengah mendampingi Diko Ganinduto, kini giliran sang istri Nagita Slavina yang disebut PKB layak dipertimbangkan mendampingi Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Mungkin diusung ataupun itu kan bisa menjadi salah satu apa ya aspirasi dari partainya ataupun apresiasi dari partainya aspirasi dari masyarakat kita apresiasi ataupun aspirasi dari aspirasi dari masyarakat. Ya, kita berterima kasih tapi masih belum ada pembicaraan yang lebih lagi. Ya, aku juga sama Nagita belum bicara banyak tapi kalau Nagita sih sama-sama aku timpunya dia tidak pernah bilang tidak. Tapi untuk sekarang ini kita pun masih ya berdoa-berdoa yang terbaik. Bukan cuma Rafi Nagita adik Ipah Rafi pun Rici Ismail atau JJ Govinda juga tak mau kalah. JJ bakal turut meramaikan pemilihan Bupati Bandung Barat. Bahkan Baluho JJ sudah terpampang di sejumlah ruas jalan di Lembang, Bandung. Nama lain yang lebih dulu berkecimpung di dunia politik adalah penyanyi Chris Dayanti. Setelah gagal lolos kesenayan di Pilek 2024 lalu KD kini mencoba peruntungannya di pemilihan Wali Kota Batu. KD ingin memajukan kampung halamannya. Dorongan dari bawah dari masyarakat Kota Batu ini baik itu relawan atau masyarakat bukan sebetulnya mekanisme patai menjadikan itu sebagai dorongan penugasan untuk menjadi seorang calon kepala daerah. Jadi saya juga sudah ya beberapa elit yang sudah saya temui tentunya saya hanya menyampaikan bahwa dorongan masyarakat yang mendorong saya untuk insya Allah bisa melanjutkan melanjutkan estafet dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Gak ada yang gak mau kotanya manju gak ada yang gak mau kotanya sukses dan lebih berdampak dan lebih mendengar secara nasional. Di jajaran artis lain ada nama Desi Ratnasari Desi dimajukan partainya untuk mengikuti pemilihan Gubernur Jawa Barat sementara pentolan Band Dewa 19 Ahmad Dhani di Pilkada Surabaya. Lalu benarkah ini strategi partai politik untuk mendulang suara kilat di Pilkada bulan November mendatang di tengah singkatnya masa kampanye? Tentu publik berharap artis yang maju di Pilkada tak hanya berbekal populer semata namun harus diimbangi kapabilitas memimpin daerahnya. Tim Liputan Kompas TV Berbekal popularitas dari sosok artis selebritas tampaknya dimanfaatkan untuk bisa mendongkrak suara di Pilkada terlebih masa kampanye yang dinilai cukup singkat. Kita bahas lebih lengkap bersama dengan Direktur Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan. Mas Jayadi, halo selamat sore, apa kabar? Halo, Medok. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk rumah Pomi Lumas. Jayadi, jadi mengusung artis ini jadi strategi parpol untuk bisa mendongkrak suara di tengah masa kampanye yang singkat atau hanya untuk mendulang suara, mengumpulkan suara vote getter menurut Anda? Ya, itu saya kira tujuannya itu. Tapi belum tentu itu bisa tercapai. Kenapa? Karena artis kan baru punya, kalau artisnya baru ya, baru masuk dunia politik, baru punya satu modal yaitu popularitas. Popularitas itu bisa jadi modal kalau dia disertai dengan ketokohan. Ketokohan itu artinya apakah dia punya pergunaan emosional dan psikologis dengan masyarakat. Nah, kalau Pilkada, itu ketokohannya harus bersifat lokal. Jadi seorang artis terkenal di tingkat nasional, tapi tidak dikenal dan tidak punya pergunaan emosional psikologis dengan masyarakat di tingkat lokal. sulit untuk menang. Saya kasih contoh ya. Ada dua contoh besar nih. Di pemilu 2024 lalu ada sekitar 23 kalau tidak asal artis yang maju kan. Nah, di antara 73 itu menurut catatan kalau kita lihat di media sementara ini, hanya 22 yang berhasil lolos ke Senayan itu DPR. DPR, oke. Iya, di antara 22 itu. Itu lebih dari separuhnya 12 orang. Itu terpilih adalah artis-artis yang sebelumnya sudah berada di dunia politik. Mesti seperti Dede Yusuf, Primo Justicio, Eko Pratrio, dan sebagainya. Mereka sudah berada di situ sebelumnya. Ada beberapa yang memang baru seperti Onjo Markle, tapi jarang yang begitu. Artinya artis kalau hanya modal popularitas saja, itu enggak kemungkinan terpilihnya Harus ada faktor ketokohan ya, terutama untuk pilkada harus lebih lokal gitu, tokoh lokal. Betul. contoh lain ya, di 2020 lalu kan pilkada terakhir itu 2020 ya, ada 7 artis yang bertarung. Hanya 3 yang jadi. Satu jadi grupasi, dua jadi wakil. Itu kalau menurutkan Gunawan, lalu ada Luki Hakim, di Cerbon. Lalu ada apa namanya. Ada Pak Syaungu juga pernah jadi wakil wali kota ya? Itu sebelumnya, sebelumnya. Jadi, di 2019 lalu, ada 90 politik artis yang bertarung. Hanya 14 orang yang jadi. Jadi, apa, anggapan bahwa menjagokan artis itu akan diserta-merta membantu partai atau calon untuk memperoleh mendulang suara itu belum tentu kebenarannya. Kalau dia hanya mengandalkan popularitas. Oke, oke. Kalau misalnya strategi untuk mengusung artis ini, tadi kan Anda bilang dengan contoh ya, tadi untuk nyalek ada beberapa yang bisa maju seperti adiknya Rafi Ahmad kemarin di 2024. Ternyata kan nggak cuma modal popularitas begitu ya, tapi juga ada modal faktor ketokohan. Anda lihat strategi ini masih kurang efektif? Begitu. Kalau untuk pilkada, kan tadi UDPR tuh kita bahas. Kalau artisnya itu adalah artis yang sudah punya pengalaman di politik, kita pantas untuk dicoba. Misalnya, kalau misalnya Desirat Nasari kan selama itu jadi yang kota DPR, cukup dikenal. Eko Patrio, lalu siapa lagi? Tommy Kurniawang atau siapa? Yang sudah pernah punya pengalaman, itu pantas dicoba. Karena mereka sudah punya dua modal paling tidak. Modal popularitas dan modal pengalaman politik serta kemungkinan mereka sering ke dapilnya atau ke daerahnya. Jadi dia punya paling tidak basis suara di wilayah-wilayah atau lokalitas masing-masing tempat yang bertarung. Kalau tidak, ujuk-ujuk misalnya. Coba kita lihat Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kurang terkenal apa kan? Tapi di Jawa Tengah apa namanya? Cuman baru-baru dapat 6 persen kalah dari Kapolda tuh. Ah, betul. Bahkan kalah dari Bambang Urianto. Ya kan? Jadi Raffi Ahmad kurang terkenal apa. Mungkin itu terkenal pengalaman Pak Jokowi. Tapi kalau bicara elektabilitas itu kan berbeda. Karena harus ada rebranding itu. Seorang artis itu harus rebranding dirinya menjadi politisi kan. Nah itu perlu waktu. Nah pertanyaannya waktu cukup sekarang. Karena kan tinggal 4 bulan. Waktu yang singkat. Apa jangan-jangan atau jangan-jangan artis ini hanya digunakan sebagai gimmick? Untuk bisa? Ya bisa aja. Bisa aja jadi gimmick. Tapi kalau untuk jadi gimmick ngapain dicalonkan? Kalau jadi gimmick jadi ini aja. Jadi tim sukses misalnya. Endorser. Gitu untuk gimmick. Kalau untuk pencalonan kan lain. Sebetulnya mungkin ada model lain yang dimiliki artis. Model logistik mungkin. Tapi ya tidak banyak artis yang punya model logistik seperti Rabi Ahmad. misalnya. Kalau Marcel mungkin model logistik yang masih kecil. Kalau Marcel mau nyalin di Tangerangkat. Nah itu kita jadi ingat sama ini apa namanya komandan di Laporpa Andri Taulani. Gagal dia dulu kan? Kat popularitasnya padahal lebih tinggi ya? Ya. Jadi harus jadi gak cuma faktor popularitas untuk artis bisa maju sebagai kepala daerah begitu ya calon kepala daerah. Ya. Kalau dia sudah punya pengalaman politik misalnya satu atau dua kali DPR gitu ya. Atau DPRD. Lalu kemudian dia sering ke lokalisat ke daerah dimana dia akan nyalon. Dia punya ketokohan di tegak lokal. Punya basis. Punya kedekatan emosional psikologis dengan masyarakat. Itu layak untuk diajukan. Oke. Mas jadi kalau gitu gimana Anda melihat pengkaderan parpol untuk mencetak pemimpin kalau sampai artis juga yang kemudian digait setiap pilek setiap pilkada setiap gelaran pemilu? Saya dari segi jumlahnya kan kalau di pilkada 2020 cuma tujuh ya. Sekarang itu kan belum sampai sepuluh kan jumlahnya enggak terlalu banyak. Di pilek DPR kemarin ada 73 orang dari ribuan calon. Jadi sebetulnya dari segi jumlah calon artis itu tidak mendominasi. Tapi memang ada pertanyaan soal kalau partai hanya mengandalkan artis bagaimana ada pengkaderan. Jadi kalau dia hanya mengandalkan artis maka pengkaderan menjadi salah satu yang perlu disorot. Ada masalah pengkaderan. Tapi kalau jumlahnya sedikit enggak terlalu banyak ya sebagai partai terbuka sejumlah partai memang perlu memberikan kesempatan agar sumber-sumber kadernya dari sejumlah pihak. Asal jangan misalnya 50% dari artis. Tapi kalau misalnya 5% masih dari artis itu saya kira masih masuk akal. Oke. Dari masing-masing partai ya untuk nanti mencalonkan di beberapa pedagada. Pada sekarang kan jumlahnya 545 Pak Medo. 545. Kalau misalnya tadi disebut ada 7 yang diperlukan dari artis itu kan jumlahnya baru 1 persenan atau 2 persenan. saya kira apalagi apalagi kalau artisnya yang dimajukan punya pengalaman politik. Saya belum terlalu khawatir. Tapi Anda melihatnya seperti apa ini kan ramai-ramainya jelang pilkada ini sebenarnya masih bulan November tapi kan pendaftaran juga masih waktunya cukup singkat ini sebentar lagi ada beberapa nama yang sepertinya nama-nama artis yang dipasangkan dengan beberapa tokoh partai yang dinilai atau dirasa bisa mendongkrak elektabilitas. Kita katakan saja lah di Sumatera Utara ada istri dari Raffi Ahmad Nagita Salvina yang direncanakan atau diwacanakan untuk diduetkan dengan Bobina Sutyon di Sumatera Utara kemudian ada Raffi Ahmad di Jawa Tengah kemudian juga di Jakarta ada beberapa nama-nama artis yang popularitasnya cukup tinggi nih untuk kira-kira bisa diduetkan gak dengan parpol dengan politisi dipilihkan dari serentak Anda melihat seperti apa nih Mas Jayadi? Kalau artis itu yang belum dengan pengalaman politik diduetkan dengan tokoh politik yang sudah punya pengalaman dan diperkirakan punya elektabilitas yang tinggi yang dapat untung secara politik bukan tokoh tersebut bukan partai tapi artis tersebut malah yang dapat gitu loh Mbak dia artisnya yang malah ikut dompleng ya karena tadi popularitas aja gak cukup misalnya dengan asumsi Bobi Nasution itu kalau kita lihat banyak survei yang kelihatan yang beredar Bobi Nasution kan cukup kompetitif tuh dipasangkan Nagita yang dapat untung Nagita bukan Bobi jadi gak semua artis ini memang serius ya Anda lihat terjun ke dunia politik apa atau seperti apa mumpung karena ada di usung oleh partai saya kira ya itu kombinasi berbagai hal itu kan kalau artis bisa menciptakan sensasi seperti yang saya bilang tadi jumlahnya kan gak banyak ada 545 daerah yang mobil kadang itu sekarang yang muncul artis yang muncul dengan 7 yang baru disebut 7 itu kurang dari 2% jadi dia sensasinya yang lebih kelihatan jumlahnya gak terlalu banyak tapi kalau apa namanya kalau kita lihat kalau misalnya artis itu mau masuk kalau mau masuk politik dia harus berkecimpung di politik nah kalau artis seperti itu yang dimajukan Chris Dayanti misalnya oke Chris Dayanti sudah punya pengalaman kan gak apa-apa diajukan itu memang backgroundnya artis tapi dia sudah lama berada di di politik demikian juga dengan Desirat Nasari memang yang paling yang sangat baru itu ya kalau Nagita Slavina atau Marcel Marcel Widianto oke harusnya harusnya mereka menahan diri dulu dan saya lihat tadi wawancaranya kan justru dia maju pilkada untuk belajar maju pilkada untuk belajar itu artinya belajar kan tidak harus dengan langsung jadi maju kan kecuali gak ada calon lain jadi artis dimajukan itu saya kira lebih kalau yang belum punya pengalaman politik dan belum menjadi toko di tingkat lokal itu dimajukan lebih karena faktor-faktor sensasinya faktor sensasinya kalau gitu apa yang harus dilakukan oleh partai politik gimana nih partai politik bisa meyakinkan publik kalau sosok artis yang mereka usung di pilkada ini memang kompeten bukan hanya sekedar sebagai vote getter yang masukkan di ludi kasih dia kesempatan dulu untuk belajar misalnya jadi anggota DPRD dulu atau jadi anggota DPRD dulu atau magang dulu di partai dan sebagainya itu yang lebih tepat artis seperti Dede Yusuf itu sudah berapa dua berdua tiga berdua jadi DPR kalau itu sudah layak dia sudah politisi bukan hanya artis jadi kasih dia tempat untuk berlatih lebih dahulu sebelum maju ke posisi-posisi sangat penting dan strategis seperti gubernur atau gubernur atau bupati wakil bupati atau wakil wakil itu kan posisi sangat strategis di tingkat lokal masing-masing tapi tidak boleh main-main oke tapi Mas Jayadi kalau melihat ya ini kan pilkada serentak daerahnya juga cukup banyak sementara mungkin partai kurang untuk pengkaderan nanti maju di pilkada dan perlu juga untuk bisa mendulang suara kalau memang tetap harus mengusung artis untuk bisa menjadi vote gator apa yang perlu diperhatikan oleh partai politik menurut Anda catatannya apa? perencana harus jangka panjang kalau memang mau nyalonin artis ya jangka panjang jangan ujuk-ujuk yang kedua memang ada problem di proses pencalonan kita bayangkan kita kan baru selesai pemilu legislatif itu banyak calon-calon terpilih itu potensial juga jadi Bupati atau jadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tapi peraturan yang ada mengatakan mereka harus mundur kan jadi mereka harus berhitung akibatnya partai seringkali sulit menjadi calon ada calonnya sudah terpilih jadi anggota DPR atau DPRD tapi kalau dia nyalon Bupati Wali Kota atau Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dia yang baru terpilih sebagai anggota DPRD atau DPRD itu harus mundur karena harus mundur jadi aspek peraturan yang saya juga harus diubang harus disesuaikan kalau Kepala Daerah harus berhitung tapi kalau Kepala Daerah yang tidak berjabat dan yang masih punya masa jabatan itu tidak harus kita cuma putih misalnya itu kan tidak seimbang jadi harus ada asikul ternyata kandungan sehingga dia berkibas kepada calon-calon yang lebih banyak dan lebih layar kalau bicara kepada partai itu tadi partai harus punya sistem kandunganrisasi yang membeli ruang bagi semua pihak termasuk artis untuk belajar lebih dahulu ada waktu ada proses proses maga proses belajar dan sebagainya jangan langsung wujud-wujud menjadi calon kebala daerah untuk Kepala Daerah calon wakil wali kota Tangerang Selatan kan bilang ini Marcelo Dianto bilang modal kritis bisa jadi modal juga untuk bisa maju sebagai Kepala Daerah Anda menilainya seperti apa? ini disampaikan oleh Komika loh Mas Jayedi boleh modal kritis itu boleh tapi kritis itu tidak boleh kalau dia maju sebagai Kepala Daerah kritis tidak berhenti dikritis aja kritis harus dilanjutkan dengan apa kebijakan apa yang akan dia buat tentu itu jadi kalau Marcel kritis terhadap situasi harus ditanya dilanjutkan pertanyaannya yang dia terkritik itu kalau menurut dia gimana cara menyelesaikannya kalau dia jadi wakil wali kota kebijakan apa yang akan dia mawarkan solusi begitu ya ya begitu kalau dia cuma Komika kalau dia Komika saja atau seperti saya aktivis pengamat kan cukup kritik aja ya kan tapi kalau menjadi pengamit kebijakan ada dong kebijakannya gimana cara melaksanakannya gimana cara memperoleh uangnya gimana cara memperoleh hubungan untuk pelaksanaan kebijakan itu apakah kebijakan itu siap diadu dan kebijakan lain dan sebagainya jadi masih banyak jadi kritik aja gak cukup kritik aja gak cukup kaderisasi dari partai politik untuk bisa menyiapkan calon-calon yang akan disiapkan oleh partai maju di pilkada ini juga jadi catatan penting ya untuk masing-masing partai politik jangan selalu mengusung artis untuk menjadi vote-gator di setiap dilarang pemilu terima kasih sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif dari LSI Mas Jayadi Hanen sehat selalu Mas Jayadi terima kasih Terima kasih telah menonton